Hai Halo balik lagi di channel sesuatu NFT hari ini saya akan memberikan update game Sunflower Farmers karena kebetulan juga ada yang menanyakan ya Bang gimana kabarnya nah penasaran kan bagaimana kabar Sunflowers Farmers hari ini jadi langsung saja simak videonya sampai selesai oke seperti yang Dulur lihat ya ini adalah dashboard di game Sunflower Farmers ada beberapa perubahan yang terjadi di website Sunflower Farmers salah satunya adalah tombol playnya nggak ada jadi bagi Dulur yang tanya lo Bang tombol playnya kok nggak ada ini kemana bisa main lagi nggak atau gimana sebenarnya keadaan dari game Sunflower ini ya di sini saya akan share tentang informasinya dan sebenarnya informasinya juga sudah saya share ya di channel telegram kemarin pagi kemarin pagi banget loh jam 7 saya share tanggal 8 Januari nah update Sunflower sudah saya kasih tahu ya di sini jadi saya bacakan sedikit ya jadi apa yang terjadi pada Sunflower Farmers tim Sunflower telah memutuskan bahwa mereka akan melakukan pembaruan yang dibutuhkan untuk permainan Sunflower dan untuk melakukannya tim sudah memutuskan untuk melakukan maintenance ya atau pemeliharaan dan tentu saja ini juga akan melibatkan peluncuran token baru mekanisme anti-boting dan mekanisme permainan yang baru tujuannya adalah untuk meluncurkan metaverse yang dapat disekalakan selama bertahun-tahun yang akan datang nah ini yang pentingnya ya kalau yang dibawah ini nggak terlalu penting jadi intinya adalah game Sunflower sekarang sedang dalam tahap maintenance saya orator aja biar mudah dipahami jadi tim Sunflower sudah memutuskan untuk melakukan pembaruan dalam gamenya jadi game Sunflower sekarang sedang dalam tahap maintenance dan juga dalam tahap perubahan ya karena seperti yang kita tahu sendiri game Sunflower Farmers sudah membuat kemacetan di jaringan poligon ya sehingga V-nya naik sampai 500 Gui yang asalnya 10-20 Gui sudah cukup ya nah maintenance ini bukan hanya melibatkan dari gamenya ya tapi juga nanti akan meluncurkan token baru dan juga akan memperketat mekanisme anti-boting jadi biar nanti di dalam game Sunflowers yang baru bisa menghindari bot-bot ya karena game Sunflowers yang lama yang kita mainkan kemarin banyak sekali bot ya itulah kenapa jaringan poligon juga mengalami kepadatan makanya banyak dolur yang lemot waktu beli atau waktu melakukan transaksi dan juga itulah kenapa banyak exchange yang melakukan maintenance pada jaringan poligon seperti Bainan sama tokocrypto nah disini dolur paham ya berarti ada tiga poin pertama gamenya melakukan maintenance untuk membuat perubahan dalam game biar nanti larinya ke metaverse lalu yang yang kedua adalah meluncurkan token baru dan yang ketiga adalah nanti akan memperketat anti-boting jadi disini ada tiga poin yang dijelaskan oleh tim disini semoga dolur paham lalu pertanyaan selanjutnya apa yang terjadi pada token kita sekarang nah yang terjadi nanti adalah saat game baru diluncurkan maksudnya game baru yang nanti ya setelah maintenance selesai nanti token SFF yang lama akan ditransfer agar dolur mendapatkan token yang baru dan tentu saja nanti akan ada anti-boting ya agar nanti akun-akun boting tidak mengikuti swap ini ya jadi ini seperti swap kita kirim SFF yang lama ke token SFF yang baru nah pertanyaannya adalah bang berarti kita harus bagaimana sekarang nah untuk memutuskan kita melakukan apa untuk sekarang kita harus memahami ya kira-kira gamenya itu kapan siapnya atau kapan dirilis nah yang baru ini akan dirilis sekitar jadi game sunflower yang baru ini akan dirilis sekitar 6 sampai 8 minggu jadi sekitar 1,5 sampai 2 bulan ya kita anggap 2 bulanan lah berarti kalau sekarang Januari kita tunggu sampai Maret ya lubang berarti lama yes berarti waktunya cukup lama ya dan sekarang kita hanya bisa menunggu karena kita sudah tidak bisa memainkan game yang SFF lama ya karena tombol playnya juga sudah nggak ada lubang berarti bagaimana sekarang token yang kita miliki dijual atau nunggu nanti setelah gamenya launching kalau saya tokennya sudah dijual ya karena seperti yang kita lihat harganya sudah jatuh banget tapi kalau Dolor yakin nanti pada bulan Maret harganya akan naik ya bisa dijual nanti tapi kalau saya sudah saya jual ya soalnya 2 bulan terlalu lama dan kemungkinan banyak player yang cukup jenuh jadi menjual tokennya tapi juga tidak menutup kemungkinan banyak player yang memanfaatkan momen ini untuk melakukan trading jadi semua kembali ke Dolor Dolor ya kira-kira mau dijual atau nggak kalau saya sudah dijual disclaimer on ini bukan saran finansial hanya sebatas memberikan informasi saja jadi pastikan Dolor nanti riset lagi ya kira-kira ketika ingin mengambil keputusan itu bagaimana melakukan pertimbangan yang matang oke gitu saja video kali ini bagi yang punya pertanyaan pendapat atau punya request bisa tinggalkan jejaknya di kolom komentar kalau ingin tanya-tanya tentang update-nya nanti akan saya kirim ya linknya ada di deskripsi penjelasan tentang Sunflower Land ini karena nanti gamenya jadi Sunflower Land ya bukan Sunflower Farmer tapi kurang tahu lagi ya nanti kalau ada perubahan jangan lupa juga subscribe channel sesuatu NFT dengan melakukannya Dolor sudah mendukung channel ini untuk terus berkembang dan tentu saja dengan melakukannya Dolor tidak akan ketinggalan informasi terbarunya makan roti tawar dikasih topping kecap sekian maturnuun lor maturnuun lor selamat menikmati